Indeks harga saham gabungan, IHSG, bergerak lunglai usai libur panjang pekan lalu. IHSG melemah 0,64 persen, atau 45,96 poin ke 7.176,42 pada akhir perdagangan Senin 27 Mei. Kabar buruknya, tren suku bunga tinggi membuat pelemahan IHSG berpotensi berlanjut pada selasa ini, 28 Mei. Meski begitu, masih ada sejumlah rekomendasi saham pilihan yang bisa dilirik untuk perdagangan hari ini. Berikut racikannya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!